Intro Halo guys, selamat datang ke channel ini untuk info sensasi artis terkini Jangan lupa untuk tonton sehingga selesai bagi mengelakkan salah faham Sebelum itu, jangan lupa tekan like, komen dan share video ini Bagi anda yang belum subscribe, silah subscribe channel ini Thank you, selamat menonton Tidak lagi berselindung pelakon, Fathia Latif kini dilihat terbuka berkongsi momen sedang bersiar-siar Bersama seorang lelaki dipercayai kekasihnya di Osaka, Jepun Menerusi perkongsian terbaru di Instagram, lelaki tidak diketahui identitinya itu dilihat berbual mesra Dengan aktres berkenaan menggunakan bahasa Spanyol Menerusi ruangan caption, Fathia atau Nur Fathia Abdul Latif turut meluahkan rasa rindu kepada jejaka berkenaan Rindu, bu saya katanya Perkongsian Fathia bagaimanapun menjadi buala netizen Kerana aktres itu dilihat tidak memahami perbualannya yang disampaikan oleh lelaki berkenaan Malah rata-rata netizen meminta Fathia tidak memperdaya peminatnya di Malaysia Dengan mengakui lelaki tersebut sebagai kekasihnya Tidak hanya itu, ada juga yang mendedahkan di negara Jepun ada menyediakan perkhidmatan menyewa teman lelaki Mamat itu cakap panjang lebar, tapi dia jawab apa kabar saja Dia ingat orang Malaysia tak faham ke bahasa Spanyol Acah sangat, kemon lah Kita orang dulu tengok Rosalinda drama Meksiko kot Cuma nak beritahu dekat sana Teman lelaki boleh sewa, boleh teman bawa pergi jalan-jalan Entah-entah dia sewa antara komen netizen Sebelum ini, Fathia berkongsi foto lelaki berkenaan mencium pipinya Tidak mengulas lanjut mengenai perkongsian itu Fathia hanya menulis caption pendek dalam bahasa Spanyol yang membawa maksud hati Dia juga berkongsi foto bersama seorang jejaka lain dengan caption Just married atau sudah berkahwin sehingga menimbulkan tanda tanya netizen Sejak minggu lalu, nama Fathia atau Nur Fathia Abdul Latif Menjadi bualan hangat apabila dia kerap berkongsi luahan dan pendapat di media sosial yang mengundang kontroversi Selain menyamakan pelakon Zahira McWilson sebagai pembantu rumah Dia turut berperang dengan bekas teman baiknya yaitu Zarina Anzoli Bukan itu saja, Fathia turut mendakwa suami kepada Datin Seri Heliza Helmi Yaitu Datu Seri Mahadi Badrul Zaman gagal menyiapkan rumah miliknya Sekian info, terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati